Halo teman-teman! Setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia, dan Perang Dunia II dimulai. Segera setelah itu, pada tanggal 3 September sekutu mereka Inggris dan Perancis menanggapi dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Selanjutnya, pada 17 September, Uni Soviet juga menginvasi Polandia dari timur. Jadi mengapa sekutu tidak menyatakan perang terhadap Uni Soviet? Hari ini kami akan membantu orang menjawab, ayo pergi! Untuk memahami semuanya, kita akan kembali ke tahun 1918, setelah Perang Dunia I berakhir, Kekaisaran Austro-Hongaria terpecah menjadi beberapa bagian. Di antara mereka adalah bagian yang membentuk negara Cekoslovakia. Beberapa tanah yang dikenal sebagai Sudetenland, yang dihuni oleh mayoritas Jerman, dipindahkan ke Cekoslovakia. Ketika Hitler berkuasa, dia menemukan setiap alasan untuk meyakinkan tentara dan juga rakyat untuk mendukungnya. Salah satunya adalah mengembalikan tanah yang hilang dalam Perang Dunia I. Bahkan, Hitler ingin menguasai Eropa, bukan hanya merebut kembali tanah yang hilang. Setelah militarisasi dan menjadi kuat, pada tahun 1938, Hitler mulai melaksanakan rencana tersebut. Yang pertama adalah merebut kembali Sudetenland dari Cekoslovakia. Pada 17 Agustus, korps relawan Jerman menyerang beberapa daerah di dekat perbatasan Cekoslovakia. Pada hari-hari berikutnya, mereka juga hanya menempati area kecil. Polandia dan Hongaria juga mengambil kesempatan untuk menuntut Cekoslovakia mengembalikan sebagian tanah tempat masyarakat mereka tinggal. Khawatir bahwa Jerman akan mengobarkan perang habis-habisan, Inggris dan Perancis menuntut agar Cekoslovakia menyerahkan tanah untuk menenangkan Hitler. Membayangkan betapa hebatnya ketakutan itu? Kita perlu mengetahui sebuah fakta. Perancis adalah sekutu resmi Cekoslovakia dan menandatangani perjanjian saling membantu selama invasi. Inggris tidak memiliki perjanjian tertulis, tetapi secara teori, jika Perancis membantu Cekoslovakia, Inggris juga akan ikut serta. Jadi mereka bersatu untuk mengkhianati sekutu mereka untuk menyenangkan Hitler. Di bawah tekanan dari empat sisi, Cekoslovakia terpaksa setuju. Pada tanggal 30 September, perjanjian Munich ditandatangani, memberikan Hitler Sudetenland dengan syarat tidak ada perambahan teritorial lebih lanjut yang diizinkan. Namun, enam bulan kemudian, pada Maret 1939, Hitler melanggar kesepakatan dan menduduki seluruh Cekoslovakia. Pemerintah Inggris dan Perancis menyadari bahwa ia bermaksud untuk menaklukkan seluruh Eropa, bukan hanya merebut kembali tanah itu. Sebagai tanggapan mereka mencari aliansi melawan Hitler di masa depan. Pada 25 Agustus 1939, perjanjian Anglo-Polandia ditandatangani. Dengan demikian, ketika salah satu dari dua negara diserang oleh Jerman, yang lain akan berdiri untuk mendukung. Perancis memberi wonang kepada Inggris untuk menerapkan perjanjian itu, dan menyetujui persyaratan yang sama. Dengan demikian, ketika Polandia diserang oleh Jerman, Inggris dan Perancis segera terjun ke medan pertempuran. Ada pun fakta bahwa mereka tidak menyatakan perang terhadap Uni Soviet, karena perjanjian itu hanya berbicara tentang saling mendukung ketika diserang oleh Jerman. Selain itu, jika ada negara yang melanggar batas wilayah penandatangan, pihak lain tidak berkewajiban untuk membantu. Namun, jika jawaban seperti itu terlalu sederhana, alasan mengapa Inggris dan Perancis tidak menyatakan perang terhadap Uni Soviet adalah karena alasan lain. Beberapa hari sebelum pasukan Jerman menduduki seluruh Cekosloakia, Stalin berpidato di Kongres Partai Komunis di Moskow. Negara-negara agresif mengobarkan perang, melanggar kepentingan negara-negara non-agresif, terutama Inggris dan Perancis. Kami mendukung negara-negara yang menjadi korban invasi. Dengan demikian, Uni Soviet sejak awal dimaksudkan untuk memihak Inggris dan Perancis, meskipun mereka tidak menyukai negara-negara kapitalis. Sebaliknya, Inggris dan Perancis juga ingin membentuk aliansi dengan Uni Soviet melawan Jerman, tetapi mereka menghadapi hambatan psikologis yang besar. Salah satunya adalah tidak menyukai rezim komunis. Kedua, meragukan niat Uni Soviet untuk bekerja sama. Alasannya karena Jerman dan Uni Soviet tidak berbagi perbatasan. Jika tentara merah memasuki pertempuran, Polandia atau Rumania harus membiarkan mereka melewati wilayah tersebut. Kedua negara ini memiliki sengketa wilayah dengan Uni Soviet. Karena itu, mereka takut Uni Soviet tidak akan bergerak setelah meminjam jalan. Kerakuan menyebabkan Inggris dan Perancis tidak memiliki keinginan untuk membentuk aliansi dengan Uni Soviet. Dari Juni hingga Agustus 1939, perwakilan Inggris Raya, Perancis, dan Uni Soviet berkumpul di Moskow untuk memutuskan persyaratan kerjasama. Di bawahnya, ketiga kekuatan akan menjamin bantuan militer satu sama lain jika terjadi perang Nazi, kesepakatan awal tercapai. Namun, ketika menyangkut negosiasi langsung antara misi militer, segalanya dengan cepat berantakan. Sedangkan Uni Soviet diwakili oleh Marsikal Klement Voroshilov sebagai Menteri Pertahanan, rekan dekat Stalin. Kemudian Inggris dan Perancis hanya mengirim pejabat militer kecil ke Moskow. Laksamana Reginald Drax dan Jenderal Aime Doumen tidak diizinkan membuat keputusan tanpa persetujuan pemerintah. Ketika Marsikal Uni Soviet bertanya apakah Polandia dan Rumania akan mengizinkan tentara merah melewati wilayah mereka untuk melawan Jerman. Perwakilan Inggris dan Perancis belum cukup umur untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Mereka harus kembali untuk berkonsultasi dengan petinggi terlebih dahulu. Menyadari kurangnya niat baik di Uni, Uni Soviet menangguhkan negosiasi pada 21 Agustus 1939. Dua hari kemudian, Menteri Luar Negeri Jerman yang dipimpin oleh Joachim von Ribbentrop tiba di Moskow untuk menandatangani perjanjian non-agresi bersama. Di dalamnya ada protokol rahasia tentang zonasi pengaruh di Polandia. Stalin dengan cepat setuju, dia tidak ingin melanjutkan negosiasi yang tidak berguna dengan London dan Paris. Melalui perjanjian dengan Jerman, Uni Soviet tidak perlu khawatir akan diserbu dan juga harus berbagi tanah di Polandia, kenapa tidak setuju. Jadi, sejak awal, Uni Soviet sangat serius untuk berdiri di garis yang sama dengan Inggris dan Perancis. Meskipun kesepakatan di antara mereka gagal, itu menunjukkan bahwa Uni Soviet menganggap Jerman sebagai musuh. Jika Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Uni Soviet, ketika mereka menyerang Polandia, akan memaksa Uni Soviet untuk membentuk aliansi dekat dengan Jerman. Satu Tuan Hitler, sulit untuk dihadapi, jika Anda menambahkan Tuan Stalin, itu akan segera gagal. Apalagi, Uni Soviet mengirim pasukan ke Polandia ketika negara itu benar-benar dikalahkan oleh Jerman. Tentara Merah memasuki Polandia dengan dalih merebut kembali wilayah yang hilang sejak 1920. Uni Soviet kehilangan bagian wilayah ini ke Polandia, ketika kedua negara menandatangani Perjanjian Damai Riga pada tahun 1921, untuk mengakhiri perang. Oleh karena itu, Uni Soviet tidak melihatnya sebagai invasi tetapi sebagai klaim teritorial. Oleh karena itu, Inggris dan Perancis menerima sementara, untuk menghindari musuh kuat lainnya. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.